hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya kalian semoga semuanya sehat-sehat aja ya kali ini gua lagi ada di kawasan Ciwidei tepatnya di situ Patenggang gimana ya kondisinya saat ini pokoknya kalian tonton sampai habis ya dan jangan lupa bantu subscribe untuk tiket masuknya 25.000 per orang ini berlaku di kawasan yang ada di situ Patenggang dan sekitarnya ini jalan menuju ke arah situ Patenggang seru banget ya kawasannya masih natural dan alami udaranya pasti sejuk banget nih dari kejauhan udah terlihat ya danaunya warnanya hijau dengan latar belakang perpukitan jadi makin penasaran ini sih gua pertama kalinya ya masuk ke area kawasan situ Patenggang karena dulu gue ke arah Ciwidei itu biasanya ke Kawah Putih nah ini padahal wisata udah lama banget cuma gua baru pertama kali berkunjung ke sini pastinya ini pengalaman banget buat gue akses jalannya ini memang agak sempit ya jadi kalau berpapasan dengan mobil itu harus ada yang mengalah kalau enggak ya enggak bisa jalan hehehe akhirnya sampai juga di situ Patenggang gue mau cari parkiran buat mobil dulu ya Tanjung Pinus itu Patenggang Bandung Indonesia nah ini merupakan untuk masuknya ya gue sih dari kejauhan tuh lihat banyak perahu ya kayaknya gue pengen banget naik perahunya untuk mengelilingi dan danau seperti apa ya keseruannya pokoknya kalian tonton sampai habis ya gue udah sampai di kawasan wisata alam telaga Patenggang jadi udah lihat kan ada perahunya jadi gue pengen coba naik perahu yang ada di sana nanti kita lihat lebih dalam ya nah ini tempat pemberhentian untuk kita naik perahunya ya jadi semuanya berangkat sama pulangnya nanti di sini tuh bagus semuanya ada di sana tuh gue mau naik perahu yang di atas sana pengen keliling danau nya sih jadi kita mau explore danau yang ada di sana tuh udah hampir setengah jam gue nunggu terahunya cuman belum naik-naik nih karena gue tadi beli tiketnya hanya berdua jadi gue nunggu 5 orang lagi supaya perahu ini jalan sayang banget deh harus menanggu lama nah ini perahunya sih agak banyak tadi gue nunggu tadi gue beli tiketnya itu 30 ribu per orang tapi gue harus menunggu minimal 8 orang baru gue bisa berangkat nih naik perahu ini kalau kalian sekeluarga itu dikenakan biaya 240 ribu itu maksimal 8 orang jadi payah banget sih kalau emang kayak gue gini nungguin agak lama karena gue cuman berdua doang jadi yang lainnya belum ada terpaksa gue harus menunggu penghujung yang lain sekarang ini gue udah nunggu hampir 45 menit loh agak lama juga ya gue pikir tuh tadi langsung berangkat ternyata harus nunggu kota ya padahal sih cuman muter di danau itu aja sih tapi kalau kesini gak naik perahu kayaknya sayang banget udah jauh-jauh maaf banget nih friend kayaknya gue harus meng-cancel untuk naik perahunya karena gue udah hampir 1 jam lebih ya menunggu di dharmaga perahun tapi yang diutamakan tuh rombongan terus jadi yang personal kayak gue gini ditunggu sampai nanti dapet 8 orang agak kecewa banget sih kalau sistemnya seperti itu ya jadi gue nggak sampai naik perahu deh ini kawasan yang ada disitu nah ini jalan setapak kalian bisa lewat sampai sana di sini juga ada danaunya tuh danau kecil ya kalau danau besarnya yang tadi buat naik perahu luas banget wah itu enak banget di bawah sana ya bagus bagus banget oke friend sekian dulu video gue kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya gue bisa ajak kalian jalan-jalan ke Nusantara sampai jumpa di episode berikutnya siya 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 Terima kasih.